Intro Halo sahabat beta, jumpa lagi di kuis Asita Asiknya bersama beta, bersama saya Lisa Menoladiri Kuis ini bertujuan khusus untuk menambah wawasan pengetahuan serta aman di ibu jemaah sahabat beta Pada kuis kali ini kita battle loh antara generasi millennial maupun generasi kolonial Nah sahabat beta pasti penasaran kan gimana keseruan dua generasi tersebut Yuk kita wanggil saja pesertanya Halo Ipin Halo 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 mas dolar Halo Baik saya mulai saja babak pertama, jawab aku atau lempar? Tidak ada pengurangan poin, ada tiga pertanyaan untuk setiap peserta dan akan saya bacakan secara bergantian toik skor 10 Pertanyaan pertama untuk Ipin Beliau ialah seorang peneliti dan pengajar menemu pendidikan di Universitas Indenburg dan University College of London Beliau ialah penemu telepon pada tahun 1976, siapa beliau? Lemar, Thomas Alva Edison ya? Salah 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 Zambung yang benar adalah Alexander Dengkel Pertanyaan pertama untuk Mas Dengkel beliau ialah pandi besi dan penemu berkebangsaan Jepang beliau dikenal sebagai father of printing revolution karena dia telah menemukan banyak jenis tipe mesin print yaitu mesin print yang lebih berbasis tinta dan cetakan yang biasa disesuaikan penemu mesin cetak kakek suki kakek sukioto kakek sukioto kakek sukioto kakek sukioto ipin yang bener adalah johannes gutenberg pertanyaan kedua untuk ipin pemain sepak bola yang berasal dari Portugal Banyak menaik penghargaan karena skillnya bermain bule Ia iyalah pemain yang pernah mengenakan nomor punggung 7 di Manchester United Pernah di Real Madrid selama 9 tahun Dan pindah ke Juventus pada tahun 2019 sampai sekarang Siapa pagi ya? Renazoo Nama lengkapnya? Cristiano Renazoo Next time! Ayo.. 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 Pertanyaan kedua untuk Mas Zoror Ini wangil.. Wangil lagi.. Ayo.. Pemain bersihku ya.. Ayo.. Pertanyaan kedua untuk Mas Zoror Seorang pemain sepak bola Argentina yang saat ini bermain untuk Barcelona dan merupakan attempt tim nas sepak bola Argentina Yiii.. Iya.. Adalah pencerakgul terbanyak bersekonas panjang sejarah Siapakah dia? Messi Nama lengkapnya? Yom, Messi Oke, benar sekali Oh iya.. Ayo.. Pertanyaan ketiga untuk Ipin grup lawak yang pada tahun 90-an melalui komedi situasi Lika Liku Laki-Laki grup ini terdiri dari 4 orang salah satu nama anggota grup ini adalah Derry grup apakah ini? siapa? lempar lempar oke lali jawabannya bener adalah 4 kawan lu? lu kamu? pertanyaan ketiga untuk mas Huron grup lawak Indonesia yang namanya merupakan singkatan dari ketiga anggutannya ketanaran mereka semakin memuncak ketika memiliki program acara ngelabel salah satu nama anggotanya adalah Parto apa nama grup lawak ini? Patrio ini kayak lahir anggot ini kayak lahir anggot ya Ipin, lahir anggot aku kalahin aku kalahin aku kalahin waduh ayo Ipin, ayo Ipin itu bagus itu bagus main sekarang untuk Ipin 30 wuuuuh dia mencoba jurur 20 wuuuuh aku kalahin saya kalahin babak kedua jawab cepat tidak ada pengurangan poin ada 5 pertanyaan dan dijauh secara berubahkan dengan cara mengacukan tangan poin skor 20 pertanyaan pertama babak kedua sepuluh ini program penghargaan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1980 1980 penghargaan ini diberikan kepada perorangan atau kelompok orang yang telah berjasa dalam melestarikan lingkungan hidup di Indonesia disebut apa nama penghargaan ini? woy woy lalas lali ya up up jawabannya adalah kalpataru lalu ada teknisi, pasti ada teknisi lalu panas lalu panas lalu udut sama sejujurnya udut KB repot ya pertanyaan kedua, bebek kedua gunung yang tertinggi di Sumatera gunung yang memiliki danau yang dijuluki Danau Para Dewa danau ini juga punya keunikan tersendiri jadi karena menikmati air yang selalu dalam kondisi bersih dan jenih gunung apakah ini? semua apa Prakatau salah enggak 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 gunung apa men enggak 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 satu dua tiga justru jawabannya adalah Gunung Kerinci wooo pertanyaan ketiga bebek kedua sinetron yang sayang pada tahun 2014-2015 yang sangat terkenal Pake senior nanti Pengembangan retron aku Sinetran ini mengisahkan antara manusia serigelet dan manusia serigelet Apa lu Dini? Sinetran yang diperankan Jessica Miller, Ricky Harun, Aliando Sharif, dan lain-lain Apa judul sinetran ini? GGS Benar sekali Ambil tak jawab tersanjung Ya kan sekarang nentang Ibu udah butuh kartun kan Pertanyaan keempat, Bapak Edward Beliau dijuluki sebagai the man to get the job done Beliau saat ini menjadi pengajar di fakultas ekonomi di Unitas Gajah Magda Pernah menjadi gubernur Bank Indonesia dan pernah menjabat sebagai wakil presiden ke-11 mendampingi SBY Siapakah beliau? Siap-siap goal Ku dia Budi yona bu di yona Pertanyaan terakhir Bapak kedua Setiap pergantian pemimpin dalam pemerintahan Terutama dalam kepresidenan Kabinet pemerintahan selalu berganti nama Apa nama kabinet pemerintahan saat presiden SBY Dan justru kekala Kabinet gotong royok Oh Eh, gimana? Salah Angkat tangan Angkat tangan Bukanku Kabinet Kabinet Jangan kelas Satu Indonesia sama dua Ha Saiki Saiki Ah Eh Hehehe Poin score untuk Ipin Di 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 Ketika Dabak ketiga Jawab ada pengurangan poin ada 4 pertanyaan dan dijawab secara berhubungan dengan cara mengacungan tangan, poin skor jika benar 50, dan jika salah, poin skor akan dikurangi 20 Tanteno Tanteno, Tanteno Tanteno, itu terakhir Pertanyaan pertama babak ketiga soal kartun-kartun beliau beliau ialah tokoh TNI yang pernah menduduki jabatan sebagai Pangkostrat Pangdamjaya beliau sebelumnya pernah menjadi gubernur Jawa Tengah sebelum digantikan Ganjar Pranowo siapakah beliau wihahir wihahir itu mengalahkan sikat kake sikat kake sikat kake wihahir 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 yang kami mampu ya Ayo langsung ngapain Pertanyaan kedua Bapak ketiga Semi suara yang bernafaskan Islam Dimana lagu-lagunya banyak mengandung unsur-unsur dakwah islamiah Dan nasir-nasir baik secara ajaran Islam Biasanya lagu-lagu itu dinyanyikan dengan irama penuh kegembiraan Yang hampir menyerupai irama-irama di timur tengah dengan diiringi rebana Semi suara apakah ini? Tidak terlihat Salah 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 Apa itu? Berjanji kok so Tilawah, talilan Salah yang bener adalah kosida Pertanyaan ketiga Bapak ketiga Beliau ialah pelawak di pembawa acara di Indonesia Dikenal dengan kata-kata kembali ke laptop di acara yang dipanggil Tungkol Arwana Tungkol Arwana Tungkol Arwana Tungkol Arwana Tungkol Arwana Akumulasi skala untuk Ipin Tungkol Arwana Tungkol Arwana Dan untuk Mas Horror Tungkol Arwana Tungkol Arwana Pada games ini dimenangkan Mas Horor Eh, ooooh Sebelator, sebelator Terimakasih Biotatv Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya Bye bye Demikian Peace Asita kali ini Gimana yang seru kan? Nanti kan selalu Peace Asita hanya di channel Youtube Biotatv Nanti kan juga ya dengan pesan-pesan lain-lain Sahabat Biotat bisa banget lo ikut Peace Asita Dengan salah pengiriman pesan di Facebook Betanews.id Atau pilihkan pesan langsung di Instagram Betanews.id Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Dan jangan lupa juga tombol loncengnya Sampai jumpa Jangan lupa like, komen, share dan subscribe Jangan lupa like, komen, share dan subscribe